Waduh Waduh, apa itu, apa itu Waduh, waduh, apa itu Gila, nge-lag banget Ya, halo guys Jadi disini aku bakal ngetes Yaitu handphone Infinix Hot 30 Yang kemarin ada aku unboxing Nah, disini tuh kita langsung aja coba tes Main game yang paling berat dulu Menurut aku ya Ini tuh yang RAM 8GB, internal 128GB Kayaknya nggak ada versi lain Oke, langsung aja kita coba tes main game Nah, untuk di setting ponsel saya XCOS-nya sendiri versi 12.6.0 Dengan Android 13 Pakai chipset Mediatek Helio G88 RAM 8GB Yang bisa ditambah pakai virtual RAM sampai 8GB Tapi disini tuh nggak aku aktifin Karena menurut aku gimmick aja ya Terus disini tuh internal 128GB Baterai 5000 mAh Layarnya sudah Full HD 1080p Terus untuk di layar dan kecerahan Disini tuh aku bakalan buat rasio layarnya itu di Ini aja ya, yang otomatis ya Karena kita main game yaitu Genshin Impact Jadi nggak begitu ngaruh Kalau kita buat 90 fps pun ya Kita langsung aja coba buka Genshin Impact Disini tuh aku udah download Full Ya, kita lihat Kita buka Genshin Impact Nah, disini tuh di jam 17.12 Baterainya 94% Aku pakai Wi-Fi Kalau misalnya pakai data seluler Harusnya bisa lebih panas atau lebih boros sedikit ya Tapi tergantung signal Kestabilan jaringan tempat kalian juga Kalau misalnya jaringannya stabil Ya, lebih kurang aja Kayak pakai Wi-Fi Tapi kalau misalnya nggak stabil Misalnya jaringannya jelek Itu bisa jadi handphonenya lebih panas Dan lebih boros juga baterai Nah, kita lihat disini tuh Aku udah download Full Harusnya udah cepet nih maksudnya Oke nice Bisa nggak lihat cepet banget Nggak nyampe 10 detik ya Masuk langsung Nah, udah masuk bisa nggak lihat Cepet banget ya maksudnya ya Nah, disini tuh Kita lihat untuk settingannya Untuk settingannya Grafis Dan ya, ini dia settingan awalnya Atau settingan semulanya Atau defaultnya Ya, dia di terendah semula Jadi dia paling rendah Terendah Tapi dia 30 Vs ya Kalau kita buat 24 Vs Wih Lebih lancar lagi Nah, tapi karena pertama kali ini Aku bakalan buat settingan di kualitas grafis Yaitu di Tinggi aja Tinggi-tinggi Tapi kita ngotak lah ya Pake input ini masa tinggi Kita buat menengah aja Menengah yang penting 60 Vs Wow, terlalu berat Terlalu berat, oke Oke, kita buat yang settingan begini Dan Nge-lag banget coy Oke, kayaknya tunggu Tunggu ngerender dulu kali ya Tunggu ngerender dulu Nah, kita coba re-lock ya Re-lock Nah, kita buka lagi Karena ada beberapa orang yang bilang Bang, kalau misalnya ganti grafis itu Re-lock dulu Nah, kita udah masuk lagi ya Ini ya Oke Jadi bisa kita lihat Disini dulu settingannya Grafis Dan ya, udah kayak yang tadi ya Menengah 60 Vs Nah, coba kita main sebentar Nanti kita ganti lagi ini Kita buat dulu siang hari Oke, kita main Kayaknya memang patah-patah sih Aduh Gila Mediatek G88 Menengah 60 Vs Ini harusnya udah ngerendering lah Tempat-tempat sini Masa di atas sini belum ngerendering Hmm Ya, jadi bisa kalian lihat Untuk mainnya Di settingan menengah 60 Vs Gila sih Kayak gini Patah-patah Hmm 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 Mati dia Oke, yang jelas Jadi yang ngelag banget sih Kayak gini Ubah settingan Gak bisa sih Settingannya kita harus buat rendah 30 Vs Sekali ya Kita buat rendah Disini Rendah Nah, ini rendah 30 Vs ya Rendah 30 Vs Yang penting Blabel aja dulu Nah, ini baru nih 30 Vs ya Oke, kita coba reload lagi Oke, udah masuk lagi ya Ini tuh di settingan yang tadi ya Nah, di settingan di rendah Tapi 30 Vs Jadi tulisan kuningnya itu cuma agak berat Tulisan itunya cuma agak berat Dan kayaknya Lebih lumayan mantep nih ya Kita pergi ke Sumeru dulu Disini tuh masih baru-baru ngedrain-drain Jadi agak-agak nge-lag Kita tunggu dulu bentar Waduh 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 Gila Nge-lag Banget Gila Ini Beuh Gak bergerak coy Emang game ini tuh berat banget ya Makan rem ya Gila Sumeru Gila bisa-bisa aku Pakai ulti ya Karena geser-geser doang Gila paham banget Ini ngebak coy Jadi untuk di Sumeru ini emang berat banget sih Coba aku ganti ya Ini ganti ya Ini mainnya baru bentaran loh Paling baru 15 menit Dan panasnya belum panas-panas banget Tapa di limit ya Masih 41 derjat Coba kita buat yang terendah lah Terendah Ngikutin ininya Ngikutin semulanya terendah Oke Kita buat terendah 30VS Terus Kita Reload Oke Kita udah Masuk lagi Disini tuh Settingan paling rendahnya ya Jadi terendah 30VS Di Sumeru Dan ya Masih lumayan sih Waduh Wilayah musuh nih Waduh Tidak bergerak Tidak bergerak Tidak bergerak Let's light it up Adventure time Off we go Anjir Sakit kali Gelap coy Keterangan dulu Udah paling cool Udah paling cool Ternyata Oke mati dia Habis 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 Siapa lagi nih Bossnya coy Kalau udah Udah yang penyelek Gini Waduh Langsung mati Waduh Sakit kali Sakit Sakit Terima kasih telah menonton! 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 And good bye! Bye!